Kota Cimahi Bandung Kota Cimahi menolak RUU Omnibus Law yang dianggap merugikan buruh Usai blokade selanjutnya buruh dan mahasiswa pun menyampaikan aspirasi di gedung DPRD Kota Cimahi Agar lelintas lancar polisi terpaksa melakukan pengalihan jalur Mereka yang menolak menilai RUU tersebut tidak memberikan kepastian kerja bagi para buruh Buruh yang melakukan protes atas hadirnya RUU Cipta Kerja dikhawatirkan akan membuat hak para buruh semakin kecil Seperti tunjangan PHK yang dipotong, cuti, serta jam kerja Selain itu Omnibus Law tersebut dapat mempermudah regulasi tenaga kerja asing dan kewenangan pengusaha asing di tanah air Para buruh dan mahasiswa yang melakukan aksi di depan kantor DPRD Cimahi pun akhirnya diterima salah seorang anggota Komisi 3 DPRD Cimahi Usai melakukan audiensi, buruh dan mahasiswa meminta agar anggota Dewan Naik ke mobil komando untuk menyampaikan hasil audiensi Dan dengan lantang mendukung penolakan RUU Omnibus Law Tentunya sudah jelas, pada saat kami membuat di Komisi 4 tentang apa yang didalakan Umi Bovol Tentunya ini sudah jelas kami menolak undang RUU itu dengan tegas Yang menyatakan dengan tegas kami menolak DPRD Cimahi Itu sudah kita selesaikan, sudah dikirimkan ke Presiden dan tentunya ke DPR RI Ini sudah disampaikan Tetapi kalau seandainya tadi bahwa karena pimpinan DPRD tidak ada Maka kami sepakat untuk hari Selasa tanggal 17 Silahkan menyatakan dengan video call dari pimpinan DPRD hari Selasa Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta masyarakat memberikan masukan terkait Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja Atau yang disingkat Cilaka yang banyak ditolak kalangan pekerja dan buruh Rencananya para buruh dan mahasiswa di Cimahi akan kembali melakukan aksi secara masif dan besar-besaran Jika tuntutan mereka tidak didengar pemerintah Algi Muhammad Gifari, Bandung TV